Hai buh grafisnya lihat shadow nya tuh wuhh hanya mantap ya temen-temen ya kembali lagi bersama saya di channel wajuzekta Nah temen-temen di video kali ini disini karena ada yang komen dan penasaran Bang coba dong di Poco F3 oke di sini kita akan coba tes di Poco F3 untuk aplikasi security terbaru ya yang sebelumnya kita sudah coba tes di Poco X3 Pro Poco F3 NFC dan hasilnya kalau menurut saya sih oke lah teman-temannya bisa dipakai direkomendasikan gitu kan Oke langsung aja disini kita coba tes ya di Poco F3 saya nah disini saya yang varian 6gb dan 128gb yang untuk internalnya teman-teman Nah disini kita coba lihat dulu untuk di bagian security yang saya pakai saat ini ini menggunakan pencuri stabil versi 7.0 dan ini masih bawaan atau defaultnya Oke dan disini kita akan coba install versi terbaru apakah nanti performanya oke dan enak di Poco F3 teman-teman langsung aja kita coba install disini ya untuk aplikasinya dan seperti biasa kita coba lihat dulu disini apa aja sih ya yang baru teman-teman Oke coba lihat dulu uh iklannya muncul-muncul terus ya Oke seperti ini teman-teman Nah ini ada Facebook kemudian ruang kedua game turbo peringatan gempa ya pastinya stabil ya Oke langsung kita coba masuk ke dalam pengaturan kita coba di bagian fitur spesial Oke di sini bisa teman-teman lihat ada asian kamera asian kamera masih tetap aman ya ada di sini untuk asian kamera ini fitur ini memang ya khusus ada di Poco F3 dan juga Poco F4 teman-teman Oke kemudian kita coba lihat untuk di bagian bilasi sini juga sama ini masih masih ada di sini ya kemudian kita coba lihat untuk di bagian baterai nih kita coba lihat ya baterai fitur hemat baterai seimbang performa juga tetap ada aman kemen kalau kita di sini ini suhunya normal ya oke security stabil cuman ini normal bukan indikator derajat Celcius Oke langsung kita coba lihat juga di sini untuk di bagian ke sini ya seperti biasa di tentang telepon kemudian penyimpanan kita coba lihat untuk di bagian sistem seperti biasa kita coba lihat teman-teman kalau stabil memang itu kan itu di sini tuh ada nih teman-teman untuk RAM virtual biasanya ya Oke ini lihat agak sedikit mau penuh ya memorinya Oke di sini teman-teman bisa lihat tidak terdeteksi penambahan memori tidak terdeteksi tandanya berarti ini kita matikan untuk virtual RAM nya Kenapa karena di sini di Poco F3 saya penggunaan internal itu udah cukup tinggi teman-teman jadi otomatis di sini untuk di bagian virtual memory dia akan di ofkan secara otomatis seperti itu teman-teman dan bisa tetap lihat di sini Octa-core maksimalnya sampai 3,2 GHz ini super kencang banget teman-teman ya untuk SOC nya atau CPU nya seperti itu ya dan di disini untuk MIUI nya sudah di versi 13.0.5 pastinya teman-teman ya Oke langsung aja di sini kita coba tes gaming ya mudah-mudahan sih lancar ya Oke nanti kita coba lihat game apa saja yang saya akan coba tes jadi pastikan teman-teman disini simak dari awal sampai akhir Oke kemudian di sini kita coba untuk di bagian game turbo nya untuk di bagian game turbo nya pastinya di sini untuk di bagian custom ataupun GPU settingnya ini pasti sudah ada dan permanen di Poco F3 teman-teman oke langsung aja kita kita coba klik lihat di sini untuk nanti tower of fantasy saya gunakan settingannya seperti ini ya Oke kemudian untuk di sini kita coba gunakan mode Pro Oke seperti itu dan yang lainnya juga nanti kita akan coba tes teman-teman dengan settingan yang sama ya Oke langsung aja di sini kita coba masuk dulu nanti ke dalam game Genshin Impact ya kalau Genshin Impact juga saya coba gunakan settingannya sama ya seperti ini Oke kita coba lihat ini aktif seperti ini teman-teman dan untuk di bagian laju bingkannya kita coba maksimal Oke langsung aja nanti kita masuk dalam ke gameplaynya teman-teman oke oke teman-teman disini kita sudah masuk di dalam gameplay daripada Genshin Impact kita coba lihat dulu di sini untuk bila sisinya ya oke tampilannya seperti ini kita coba terangkan sedikit biar tidak terlalu ada apa player ya di layarnya nah teman-teman disini tuh fitur-fiturnya kecerahan kemudian juga untuk filter warna kita juga ada di sini ya Nah ini dia uh lihat grafisnya jadi makin mantep banget ya kemudian untuk di sini teman-teman bisa lihat kita bisa dapat di 48 fps kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan kita coba masuk dalam setting di sini kita bisa dapat di 60 fps tanpa limit ya berarti ya jadi ini aman teman-teman untuk security versikal ini jadi tidak di limit untuk performanya oke dan di sini untuk settingannya perlu temen ketahui disini saya menggunakan settingan grafis di rata kanan highest ya semuanya aktif nih lihat teman-teman ya ini semuanya rata kanan dan kita bisa dapat di sini fps rata-rata di lima puluhan fps ya empat puluhan fps ya teman-teman seperti ini ya kalau sudah jalan di 46 itu kalau merasa sudah cukup oke lah teman-teman ya lihat ih ini grafisnya mantep ya ya jadi menyesuaikan dengan SOC ya teman-teman ya seperti itu ya Nah ini mantep sih ini lihat beuh grafisnya lihat shadow nya tuh uh ini mantep ya teman-teman ya Nah langsung kita kasih tornado aja ya oke semuanya pada aktif disini ya oke sip hmm hmm sip oke kita putar mantap insiden selesai katanya ya mantep sekali teman-teman ya ini stabil dan lancar parah ini seriusan Genshin Impact di Poco F3 dan menggunakan security terbaru kali ini dia bisa sampai di 60 fps dalam keadaan ataupun kondisi tertentu biasa bisa stabil di 60 fps lihat tuh ya 59 60 fps ih dan ini teman-teman ya mantap ini oke seperti itu ya untuk di Poco F3 di Genshin Impact ini kalau menurut saya sih mantep sih ya disarankan disini kita gunakan fan cooler ya gunakan fan cooler ya biar ya performanya itu bisa aman gitu teman-teman ya biar tidak terlalu panas gitu kan Nah bisa gunakan fan cooler seperti ini ya saya gunakannya memo DL05 dan ini andalan saya teman-teman Oke seperti ini ini wajib pakai fan cooler seperti ini biar HPnya itu tidak overhead tidak terlalu panas gitu kan maksimal 2 jam sudah selesai istirahatkan HPnya jangan dipaksa teman-teman itu resiko ya nanti resiko ke hardware ya seperti itu ya Oke disini untuk Genshin Impact sepertinya cukup ya sudah terbukti 60 fps disini kita bisa jalan nih untuk Genshin Impact dan kita akan coba di game selanjutnya teman-teman oke oke teman-teman disini kita sudah masuk di game tower of fantasy lihat ya disini kita bisa dapat di lima puluhan fps 60 fps teman-teman ya Nah ini dia ini posisinya pada saat hujan seperti ini teman-teman ya tuh lihat ini lancar banget ya teman-teman wuuh lancar banget wuuh lancar ini coy wuuh lancar ya disini kita bisa dapat di 59-60 fps dan kalau misalnya kita coba lihat pengaturannya di sini untuk di Poco F3 kita bisa di 90 fps teman-teman ya kita coba gunakan frame ratenya di 90 fps dan untuk di bagian grafiknya kita coba gunakan yang baik saja ya seperti ini dan kalau kita coba lihat di sini teman-teman ya kita back dan disini kita bisa dapat di 70 bahkan di delapan puluhan fps ini keren parah sih teman-teman ini sudah cukup lancar meskipun tidak stay di 90 ini sudah lebih dari 60 fps itu udah enak banget ya ini udah lancar banget kebetulan ini di tempat seperti ini tuh rame banget teman-teman ya lihat rendering dari grafisnya disini tuh lancar harusnya emang lancar teman-teman ya ini dia buh mantap lihat tuh berenang juga bisa oke wuuhu mantap ya cuus oke jadi seperti ini teman-teman ya untuk game tower of fantasy lancar ya teman-teman ya lancar jaya ini ini ya 80 bahkan 90 fps disini ya ini di Poco F3 mantap ini ya oke sip ya teman-teman ya udah cukup mungkin ya disini untuk tes si tower of fantasy dan disini kita akan coba tes di game selanjutnya teman-teman ya kalau kita coba lihat disini saya masih belum menggunakan ini ya percepat ya kalau kita kita coba gunakan mode percepat disini tuh kedeteksinya di 120 fps temen-temen ya cuman memang kedeteksinya hanya di 90 fps jadi ini tuh ngerekam di layarnya ya Nah ini salah sukses itu layarnya gitu temen-temen ya oke sip ya uh mantap nah ini yang kedua nih jadi tuh yang tadi tuh yang kerekam tuh yang ini nih ya yang 120 fps yang layarnya kalau yang gameplaynya yang yang atas nih 70-90 fps oke ya mantap ya sip Oke kita coba di game selanjutnya ya yuk ya oke teman-teman di sini kita sudah masuk di game pubg mobile kita coba lihat ya di sini kita dapat di lima puluhan fps sampai 60 fps temen-temen ya ini saya gunakan settingannya eh SDR ekstrim ya SDR ekstrim temen-temen lihat ya untuk kualitas grafisnya juga di sini udah oke ya kita cari senjata cepet 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 musuh oke Aduh ini senjatanya ini aja eh nah oke sip kenyata apa nih Shotgun ternyata tuh ini dapat kali empat blurunya ya oke temen-temen seperti ini ya untuk gameplaynya aman lancar 60 fps ya oke kira skopnya juga lancar kali empat lagi nih skop oke tapi yang ini aja nggak usah 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 uh uh waduh itu player coy wah mati dia pokoknya gitulah ya kalau di Poco F3 pubg mobile mah udah nah lancar pokoknya temen-temen ya itulah pokoknya no comment pokoknya untuk pubg mobile oh kita bisa turun lagi nih asik dong asik turun lagi coy tadi dupin kayaknya ya Hai atau memang modenya seperti ini karena kita saya memang jarang main pubg temen-temen Oke kita kesini aja nih kebangunan yang futuristik atau kerumah dulu aja tuh kita cari senjata dulu deh oke ya langsung masuk aja nih Oke senjatanya langsung dapat mau ditembak barusan dah ada orang tuh uh senjata apaan coy uh keren uh mobil monster di sana tuh ya Oke kita coba sini dulu aja hai 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 kill untuk pertama kalinya wow wow mati lagi di belakang nggak kelihatan ah dasar Oke jadi seperti itu aja temen-temen ya di sini untuk game pubg mobile di Poco F3 lihat grafisnya ini cakep banget keren banget SDR ekstrim dan ya fpsnya stabil di lima puluhan ya 56 57-60 fps teman-teman Oke itu ya cukup teman-teman di sini untuk tes gaming di Poco F3 kalau game yang lain pastinya lancar banget lah lancar teman-teman di sini ya boleh dicoba untuk security terbarunya ini di Poco F3 ya atau kalau udah yang nyaman di versi sebelumnya di ekor 1.3 tinggal pakai yang itu aja teman-teman karena itu juga bagus sih sudah saya coba tes juga teman-teman ya Oke itu aja teman-teman ya Terima kasih sudah menyimak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya mantap nih teman-teman sip